Kembali di Corporate Action Pemirsa, anak usaha Garuda Indonesia, PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia TBK menyiapkan berbagai strategi bisnis berorientasi jangka panjang. Kita akan membahasnya bersama Direktur Utama JMF Aeroasia, Iwayan Susana. Selamat pagi, Pak Wayan. Selamat pagi. Ya, Pak Wayan, kalau kita melihat bisnis aviasi atau penerbangan saat ini, ya semuanya sangat terpukul, keras begitu karena pandemi. Tapi kalau untuk Garuda juga sempat mengalami hal yang sama, tapi kalau untuk masalah operasionalnya sendiri, kinerja dari operasional JMF sendiri, sebagai maintenance facility seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Jadi seperti yang kita tahu pada saat ini, memang pandemi ini mempengaruhi industri penerbangan yang merupakan menjadi salah satu industri yang berdampak cukup signifikan, di mana ada pembatasan pergerakan antar wilayah, menyebabkan juga aktivitas penerbangan itu menurun drastis. Nah, jumlah penerbangan per hari yang menurun itu terus berdampak pada industri MRO, jadi maintenance, repair, and overhaul seperti GMP Paru Asia. Di mana jumlah permintaan perawatan pada berbagai segmen bisnis, contohnya adalah untuk heavy maintenance, kemudian untuk line maintenance, engine maintenance, komponen maintenance itu turun. Nah, kemudian pendapatan dari GMP ini sendiri mengalami penurunan sebesar 35 persen, itu pada periode yang sama dari tahun sebelumnya. Oke. Nah, hal ini juga dimengaruhi oleh turunnya pendapatan dari, review-nya kami dapatkan dari berbasis flight hours atau jam terbang. Karena kalau misalkan kami menghandling pesawat yang memiliki basis daripada power by the hours, kalau pesawatnya turun penerbangannya, jam terbangnya, kami juga akan turun revenue-nya. Oke. Kemudian juga ada penundaan jadwal perawatan akibat dari operasi pesawat yang juga tidak optimal. Oke, baik. Sehingga setelah turunnya penyerapan customer internasional akibat pembatasan daripada akses masuk ke dalam maupun luar negeri. Nah, ini menyebabkan terjadinya penurunan schedule maintenance, kemudian ada cancellation, nah, itu yang menyebabkan turunnya daripada pendapatan dari pada GMF RU Asia. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Kalau untuk kita lihat artinya ini MRO ini jauh mengalami penurunan semenjak pandemi terjadi. Tapi strategi bisnis dari GMF di saat pandemi seperti ini, khususnya mungkin dari MRO sendiri ada hal lain tidak Pak yang bisa dilakukan untuk saat ini? Ya. Benar, dari GMF RU Asia sendiri kami memiliki tiga strategi, yaitu strategi jangka pendek, menengah, dan strategi jangka panjang. Dan memang kalau di awal pada saat terjadinya pandemi, yaitu di bulan Maret 2020, kami berikan sampai ke kemarin keempat 2020 sebagai strategi jangka pendek, di mana cash is king, jadi kita bagaimana mengatur daripada cash low. Seperti misalkan terkaitan dengan pengelolaan likuiditas dan arus cash, kemudian menunda daripada pengeluaran yang sifatnya untuk modal KBWT Development yang belum kita prioritaskan, kemudian restrukturisasi daripada hutang dengan kreditur maupun juga para vendor, kemudian percepatan proses pengagian kepada para customer. Nah, lalu yang dilakukan pada jangka menengah, yaitu dari quarter 4 sampai quarter 3 2021, kami melakukan yang disebut dengan business diversification. Salah satunya yang kita lakukan adalah, satu, bagaimana industrial gas turbine engineering sebagai bagian dari bisnis luar aviasi kita tingkatkan. Sudah lalu untuk pesawat private jet, private jet kita, kami tingkatkan juga untuk melaksanakan perawatan-perawatan daripada private jet. Yang industri pertahanan, tadi kita sampaikan bahwa industri pertahanan ini kami juga tingkatkan. Artinya kami melakukan perawatan untuk pesawat angkut militer, yang mana tentu saja ini tentu saja akan membangun suatu ekosistem dari aviasi ke ekosistem untuk mendukung daripada perawatan di industri pertahanan. Pertahanan, baik. Kemudian yang selanjutnya adalah, bagaimana kami melaksanakan untuk perawatan dan modifikasi pesawat penumpang menjadi pesawat kargo. Nah, ini yang kami lakukan untuk diversifikasi bisnis. Baik, artinya itu sebuah diversifikasi sekaligus ada efisiensi agar efektivitas dari jalannya GMF Airwaysia atau perseroan ini bisa tetap berjalan sustainable di masa pandemi ini ya Pak Wayan. Tapi kenapa menyasar pertahanan? Artinya ini tadi kita sudah menyampaikan beberapa informasi bahwa akan merawat atau overhaul beberapa pesawat-pesawat Hercules begitu. Sejauh ini sudah terlaksana atau seperti apa prosesnya nanti Pak? Ya, jadi begini. Karena kompetensi kami adalah di pesawat, pesawat terbang. Kemudian kami melihat bahwa komersial saat ini sangat menurun sekali. Jadi kami memang punya suatu strategi ke depannya untuk bisnis kami, itu akan kami bagi ada komersial, ada industri pertahanan, dan kemudian ada industri non-aviasi. Nah, memang sebelumnya kami banyak berkesimbung untuk komersial. Namun kompetensi yang dimiliki oleh GMF saat ini, seperti untuk airframe, kemudian untuk engine, untuk komponen, dan ini kompetensi yang kami gunakan untuk bagaimana meningkatkan kemampuan kami melaksanakan perawatan di industri pertahanan. Nah, kami perhatikan industri pertahanan ini juga menggunakan pesawat angkut militer. Tentu saja kompetensi itu kami miliki. Nah, kami akan masuk ke sana bagaimana memperkuat daripada bisnis kami dan juga untuk memperkuat pertahanan yang ada di Indonesia. Jadi ini yang kami lakukan untuk bagaimana masuk ke industri pertahanan seperti itu. Oke, baik. Dan non-aviasi ini juga nampaknya menarik yang akan disasar oleh GMF. Lebih spesifik mungkin non-aviasi akan menyasar kepada sektor seperti apa sih, Pak Wayan? Ya, untuk non-aviasi ini kita masuk menyasar kepada industri pertambangan, perminyakan, dan gas. Karena kompetensi kami di perawatan engine pesawat, ini sama dengan kompetensi kami untuk merawat engine-engine atau turbin daripada non-aviasi tersebut. Yang terutama digunakan di industri pertambangan, perminyakan, dan gas. Nah, kompetensi ini kami gunakan untuk bagaimana merawat dan masuk ke dalam industri non-aviasi, industrial gas turbine engine seperti itu. Termasuk di dalamnya ada untuk KAI dan KCI yang kita masuk dalam industri tersebut. Oke, artinya ini supaya segala peralatan yang super canggih yang dimiliki oleh GMF-ROS-nya tidak mubazir juga di saat pandemi dan bisa tetap mendapatkan revenue bagi persaruan, begitu ya Pak Wayan ya? Benar sekali, jadi kami memiliki kapasitas, kami memiliki peralatan yang canggih, kami gunakan kompetensi yang ada untuk tentunya mendukung industri yang ada di Indonesia. Dan ini juga merupakan bagian daripada bagaimana GMF itu survive dan bisa sustainable dalam kondisi COVID-19 saat ini. Ya, semuanya harus tetap bertahan di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Pak Wayan, kita masih akan melanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Dialog Corporation akan kembali sesaat lagi.